Rebecca Klober kembali menjadi sorotan usai mendadak kembali muncul video syur yang mirip dirinya. Video itu viral di media sosial Twitter pada Kamis 7 September 2023. Terdapat dua video syur mirip Rebecca yang beredar di media sosial. Durasi kedua video itu pun berbeda, yakni 11 menit dan 4 menit, bahkan terbagi menjadi beberapa bagian. Simak beda video syur pertama versus kedua mirip Rebecca Klober yang tengah jadi perhatian berikut ini. Video syur pertama 47 detik. Media sosial dihebohkan dengan video syur Rebecca Klober, durasi 47 detik pada Mei 2023 lalu. Dalam video itu, perempuan mirip Rebecca sedang tidur. Sembari menutup matanya, dia membuka sebagian bajunya hingga bagian alat vitalnya terlihat. Pria yang tak diketahui sosoknya tampak mengarahkan alat vitalnya kepada perempuan tersebut. Perempuan itu kemudian memasukkan alat kelamin pria ke dalam mulutnya. Pria itu menyoroti bagian payudara perempuan diduga Rebecca yang masih ditutupi berat hingga bagian alat kelaminnya. Dalam video itu ada ciri khas yang dimiliki Rebecca, seperti tintikan di perut dan tahi lalat di pinggul bagian kiri. Hingga akhirnya Rebecca minta maaf di hadapan publik, perihal tersebarnya video syur tersebut. Dia juga meminta maaf kepada keluarga Fatli Faisal yang terkena impas dari skandal video syur yang menimpannya. Rebecca pun telah melaporkan terkait penyebaran video syur mirip dirinya berdurasi 47 detik yang viral itu. Dia melaporkan pemilik akun media sosial Twitter at Dedek Dugam kepada skrim polri. Tak hanya itu dalam laporannya, Rebecca juga turut mengirimkan sejumlah barang putih berupa foto tangkapan layar yang menunjukkan akun at Dedek Dugam. Video syur kedua 11 menit dan 4 menit. Video syur mirip Rebecca Kelopar kembali mengepokkan media sosial sejak Kamis 7 September 2023 kemarin. Ada dua video syur perempuan mirip Rebecca yang kini viral yakni melakukan hubungan seorang diri dan hubungan intim dengan seorang laki-laki. Durasi kedua video itu adalah 11 menit dan 4 menit. Salah satu video memperlihatkan perempuan mirip Rebecca mengenakan baju berwarna biru, namun tidak memakai celana. Terlihat juga tindik di perut perempuan itu yang dinilai mirip dengan Rebecca. Meski belum diketahui kebenarannya, netizen sudah mulai menyerah Instagram Fadli Faisal kekasih Rebecca. Diduga video syur itu sudah berodar sejak akhir Agustus 2023 lalu. Hal tersebut diketahui dari sejumlah cuitan warganet Twitter. Walaupun kini video syur tersebut tengah viral, Rebecca dan Fadli Faisal masih belum memberikan keterangan apapun terkait hal itu. Terima kasih telah menonton!